Karena baterainya cuma 45 kWh, berarti biaya ngecasnya, kalau anggap 2 ribu nih yang paling mahal ya, 2 ribu per kWh, jadi cuma 90 ribu ya. Ya maksimal 90 ribu, udah full baterai bisa jalan 410 kilo. Oke, setiap uang 10 ribu bisa menempuh jarak 40 ribu. Iya, betul. Eh, 40 kilometer. 40 kilometer. 1 banding 40 teman-teman ya, sama kayak motor metik ya. Iya, 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 bisa bisa. Halo semua, kembali di ProLiver Channel, dengan saya Faiz. Kita ketemu lagi sama Om Agung Kardin, BYD Depo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak Faiz. Sehat terus pokoknya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat semua. Karena kita mau bahas mobil yang keren-keren ini. Iya. Iya kan, BYD. Dan ada rencana masuk line-up baru. Iya, betul sekali. Jadi, B-O-Vin yang dynamic sekarang sudah bisa dipesan dan dinikmati nanti di bulan Juli langsung di delivery. Oke. Jadi kita bahas semua line-up BYD ya kali ini ya. Simak sampai habis. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang ini. Ini mobil BYD yang paling keren ya. Paling keren. Masuk ke sini. Paling kencang. Paling kencang juga. Paling kencang juga. Paling kencang juga. BYD SEAL. SEAL Performance. SEAL Performance. Jadi BYD SEAL itu ada dua ya. Ada dua tipe. Ada dua tipe. Performance sama yang premium. Performance sama premium. Tuh. Nah, bedanya di powernya. Powernya, performance-nya beda. Dari 0 ke 100-nya ini 3,8 detik. Kalau yang premium 5,9 detik. Jadi 0 ke 100 km per jam untuk yang performance itu 3,8 detik. Coba teman-teman bayangin. Dari 0 baru gak nyampe 4 detik, kita udah lari 100 km per jam. Nah, ini BYD SEAL Performance. Baterainya, kapasitas baterainya sama dengan yang premium. Sama, Pak Faiz. Tapi range-nya jadi lebih pendek karena dia motor penggeraknya ada dua ya. Ada dua. All-Wheel Drive. All-Wheel Drive, teman-teman. Yes. Depan dan belakang. Iya. Jadi kalau di mobil gasolin, All-Wheel Drive itu mesinnya satu. Kalau di BYD SEAL, All-Wheel Drive mesinnya masing-masing. Iya, masing-masing. Betul sekali. Dan itu udah sinkron ya, saling berkomunikasi ya. Iya, dia ada teknologi namanya E-TAC. Jadi dia bisa memindahkan torsi dari ban depan ke ban belakang. Oke. Tergantung dari cara kita berkendaranya. Oh, oke. Jadi akan otomatis menyesuaikan. Akan menyesuaikan. Misalkan lagi belok nih, manuver-manuver tajam, dia akan memindahkan torsinya. Misalkan lagi belok-belok berarti torsinya di ban depan lebih kencang dibandingin ban belakang. Biar nggak oversteer ataupun understeer. Oke, keren ya. Nah, nggak cuma itu. BYD ini ada teknologi yang membedakan BYD dengan mobil-mobil listrik yang lainnya. Misalkan platformnya. Iya, platformnya kita 3.0, sasisnya e-platform. 3.0 e-platform. 3.0 itu apa? Boleh dijelasin nggak? 3.0 itu jadi gini, dalam mobil listrik itu ada beberapa hal yang berbeda dengan mobil engine ya. Terutama sasis. Jadi sasis mobil engine itu tidak bisa disamakan dengan mobil listrik. Karena dia kan membawa beban baterai yang lumayan berat, instalasi listrik juga yang nggak sembarangan. Satu. Yang kedua, dia punya peninginan ruang baterai juga yang nggak sembarangan nih. Oke. Kalau mungkin yang lain masih menggunakan liquid untuk peninginan baterainya, kita sudah menggunakan refrigerant atau menggunakan AC. Refrigerant? Ya. Jadi bukan liquid ya? Bukan liquid. Jadi dia nggak cuma bisa mendinginkan baterai. Tapi kalau kita bawa mobil ini ke tempat yang dingin banget gitu kan, dia bisa memanaskan ruang baterai juga. Sehingga suhu ruang baterai itu stabil. Jadi cara kerjanya itu bukan mendinginkan, tapi menstabilkan temperatur. Menstabilkan. Oke. Oke. Keren ya? Dan ini BYD yang punya ya? Ada satu lagi. Oke. Satu lagi, powertrain 8-in-1. Powertrain? 8-in-1, 8 dalam satu komponen. 8-in-1. Nah, apa itu powertrain? Powertrain itu adalah serangkaian komponen kelistrikan mobil. Ada 8 komponen. Itu dijadikan satu oleh BYD. Oke. Kenapa dijadikan satu? Karena kan kita untuk memproduksi mobil ini, pabriknya kita punya sendiri nih. Jadi nggak pakai vendor A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya. Oke. Kita punya sendiri, sehingga semua komponen kelistrikannya dijadikan satu, dirangkai, dan diberikan IP67 yang dimana dia anti air di 30 menit dan kedalaman 1 meter. Sudah IP67. 6.7. Power train-nya. Power train-nya. Power train-nya itu jadi satu komponen tuh. Iya. Dan diproteksi dengan IP67. Betul sekali. Betul. Oke. Mantap ya. Jadi aman. Kalau banjir gitu kan, oh di Dubai waktu itu ya, di Timur Tengah kan lagi banjir segala macem yang jalan mobil listrik semua tuh, Om Faiz. Oke. Nah, 3.0 itu hanya untuk BYD seal atau untuk semua line-up BYD yang akan kita bahas? Untuk semua mobil BYD kita sasisnya punya 3.0. Sudah 3.0. Betul. Dengan teknologi pendingin baterai juga sama. Betul sekali. Refrigrant. Refrigrant. Jadi kalau teman-teman cari mobil listrik, pelajari dulu ya. Iya. Asal pilih ya. Pelajarin dulu teknologinya, kedepannya seperti apa. Bedanya. Terus test drive dulu gimana rasanya. Betul. Kan Pak Faiz juga ada coba nih ketiganya. Benar, benar, benar. Terutama sih handling teman-teman. Karena BYD ini sasisnya memang diperuntukkan untuk mobil listrik. Jadi handlingnya enak banget. Iya. Beda banget. Teman-teman masih coba ya. Harus test drive. Oke. Oke. Kembali lagi ke sini. BYD seal yang performance. Range 3,8 detik dari 0 ke 100 km per jam. Range-nya berapa? Ini 580 km. 580 km. Dengan kapasitas baterai? 80 kWh. 80 kWh. Iya. 80 kWh. Oke. Sekarang 80 kWh. Kalau 1 kWh-nya 2.000 ya. Cuma butuh 160 ribu. Iya. Rupiah. Betul sekali. Untuk menempuh jarak 580 km. Gokil ya. Iya. Gokil banget penghematan efisiensinya ya. Jauh lebih murah. Jauh lebih hemat. Biasanya kalau mau efisien kita harus pelan-pelan. Kalau ini enggak. Efisien tapi kenceng. Gak saja terus pokoknya. Oke. Iya. Nah. Iya. OTR-nya berapa yang performance ini? OTR ini? Nah ini Pak Faiz. Jadi untuk SPK pemesanan sebelum bulan Juni. Ini harganya mengikat di 719 juta untuk OTR Jabodetabek. 719. Untuk SPK sebelum? Bulan Juni. Karena di bulan Juni ini akan ada harga baru Pak Faiz. Oke. Ada harga baru cuman kita belum diketahui harganya berapa. Oke. Cuman ya yang mau SPK yang udah yakin ini ya di bulan Mei inilah terakhir. Oke jadi periode pre-book itu berakhir sampai bulan Mei ini terakhir. Harga launchingnya lah. Harga launchingnya berlaku sampai 31 Mei. Betul. Oke itu 719 juta. 719 juta mengikat. Buat teman-teman yang nonton video ini setelah bulan Mei atau udah masuk bulan Juni. Contact Om Agung aja ya. Iya. Nanti harga yang berlaku pada saat itu berapa gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau bulan Mei masih 719. Masih. Dan itu mengikat loh Jabodetabek. Mengikat Jabodetabek. Mengikat. Nah ini harus cash apa bisa kredit juga? Boleh dong kredit Pak Faiz. Yang performance ini? Semuanya boleh kredit. Semuanya boleh kredit. Semuanya boleh kredit. Berapa sih kira-kira DP-nya kalau yang ini? Kredit yang ini kita lagi DP-nya itu. Kasih rate yang bagus gitu. Kasih rate yang bagus ya. Jadi nggak perlu ngomong DP minim ini ya. Kita kasih rate yang bagus ya. Rate yang bagus itu dia DP-nya 200 jutaan. 204 jutaan. 204 jutaan. Dengan angsurannya 12 jutaan. Angsurannya 12 jutaan. Iya. Ada data detailnya ya? Ada. Nanti bisa ditampilin ya? Nanti bisa ditampilin ya. Teman-teman boleh pelajari itu. Dari 1 tahun ke 5 tahun. Itu yang 12 jutaan itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah detailnya ada di sini. Teman-teman silahkan baca ya. Untuk yang ini. Yang ini. Nah BYD sendiri ada tipe yang premium. Ada yang premium. Kapasitas baterai sama? Sama. 80 kWh. 80 kWh. Jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya 650 km. 650 km. 80 km. Tuh. Oke. Jadi Jakarta Jogja gak usah nge-charge di. Gas terus. Iya. Gas terus ya? Gas terus. Gas terus. Nanti kalau udah sampai Jogja baru nge-charge. Iya. Dan menariknya BYD ini. Teman-teman kalau mau nge-charge. Tinggal cari PLN terdekat. Yang ada SPKLU DC. Betul. Itu akan cepat banget ya? Cepat banget nge-charge-nya. Biasanya PLN UP3 itu punya charging station yang DC. Iya. Nah DC fast charging-nya ini memang compatible dengan konektor yang ada di PLN. Semua SPKLU. Semua SPKLU yang umum gak ada di Indonesia. Betul sekali. Termasuk di race area ya? Race area juga. Jadi kalau kita bicara penge-chargeannya AC dan DC. Memang dua-duanya bisa dipakai ya? Memang bisa dipakai. Pokoknya masalah charging untuk mobil BYD ini gak ada isu apapun lah. Gak ada isu apapun. Aman. Oke. Kita juga udah pernah nge-charge mobil ini di Bogor ya? Bogor waktu itu ya. Di Bogor. Buat teman-teman yang belum nonton, ini videonya ada di sini ya? Iya. Silahkan klik. Oke. Kalau yang premium tadi. Iya. Berarti 650. Iya. Kilo. Iya. Dengan kira-kira biaya listrik sekitar 160 ribu. Iya betul sekali. Lebih jauh lagi tuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah performanya berarti beda ya? Performanya dia 5,9 detik dari 0 ke 100 km ya Pak Vais. 5,9 detik. 5,9 detik. Masih kenceng. Kenceng. Masih kenceng banget ya. Lebih kenceng dari Pajero Fortuner lah. Jauh ya. Iya. 5,9 detik dari 0 ke 100 km per jam. Dengan biaya listrik yang lebih murah lagi. Iya. Betul. Dengan harga mobilnya juga lebih murah lagi. Harganya OTR Jabodetabek 629 juta rupiah. Sampai di bulan Mei ini aja. Oke. Harga mengikat. Jadi harga yang mengikat harga launching itu sampai bulan Mei 629 juta. Betul. Yang tipe premium ya. Premium. Bentuknya sama. Persis sama seperti ini. Fiturnya sama. Fiturnya sama. Cuma beda di penggeraknya aja ya. Jadi penggerak belakang dia. Iya penggerak roda belakang. Penggerak belakang aja. Karena di depan gak ada motor listriknya. Kalau yang performance depan belakang. Keren banget ya. Balap. Oke. Oke. 629 juta itu yang ini kan tadi DP-nya 200an. Kalau itu berapa? Itu sekitar 185 jutaan. Oke. Dengan angsurannya itu di 10 jutaan. Sekitar 10 jutaan. 10 juta untuk 5 tahun. 5 tahun. Nah itu pakai low rate ya. Udah bunga rendah deh pokoknya. Low rate bunga rendah. Iya low rate. Jadi untuk detailnya teman-teman silahkan baca nih ya. Di sini ada tenornya. Terus ada juga bunganya berapa. Terus DP angsurannya ada ya. Pokoknya masalah angsuran. Teman-teman atau orang yang pengen beli mobil BYD ini kita fleksibel kok. Fleksibel. Jadi misalkan oh saya udah punya langganan. Pakai ini. Ini. Oke. Saya akan ikutin hitungannya. Tapi kalau bingung. Kita bisa kasih beberapa referensi perhitungan. Nah. Gitu. Fleksibel. Menarik ya. Iya. Oke. BYD SEAL. Buat teman-teman yang minat. Silahkan langsung ikut antrian ya. Iya. Langsung dong. Eh antriannya sekarang kapan nih? Booking ini dapatnya Juli Agustus. Booking bulan Mei. Iya. Dapatnya sekitar Juli. Juli Agustus. Betul. Oke kalau teman-teman makin menunda makin mundur lagi. Makin mundur lagi. Masalah pengiriman udah aman kok. Tenang aja. Oke oke. Udah aman ya. Udah aman. Udah fix. Nah ini beritanya gimana? Untuk delivery pertama ini dimulai kapan? Jadi delivery pertama ini dimulai di awal Juni. Oh di awal Juni sudah ada delivery nih. Makanya sudah ada harga baru juga kan. Oke. Nah nanti setiap minggunya itu bakal banyak pengiriman. Sampai Juni Juli itu bakal banyak pengiriman. Oke. Untuk yang inden yang udah dari awal. Yang sudah ya. Dari pemesanan dari bulan Januari sampai di acara event IMS yang kemarin. Itu bakal dikirim semua diselesaikan di bulan Juni. Oke. Gitu. Gitu. Tapi teman-teman mau pesan sekarang Juli atau Agustus. Iya. Oke. Silahkan kontak Om Agung Karin. Nomornya Om Agung Karin ada di sini ya. Iya. Langsung. Atau mau WA boleh. Link WA-nya ada di kolom deskripsi. Iya. Oke lanjut. Dan di depan teman-teman ini. Ini BYD atau 3. Superior. Superior. Iya. Jadi BYD atau 3 ini ada berapa tipe? Harusnya ada dua tipe. Tapi kita baru launching satu dulu yang superior. Yang udah dirilis yang superior. Betul sekali. Jadi tipe tingginya ya. Betul. Tipe tingginya. Yang superior ini speknya gimana? Powernya berapa? Powernya dia horsepowernya bisa mencapai 201 horsepower. 150 kW ya? 150 kW. Oke. 201 horsepower teman-teman. Itu setara mobil-mobil 2500 cc ya? Betul sekali. 201 horsepower. Terus ya jarak tempuhnya? Jarak tempuh dia 480 km. 480 km. Dengan kecepatan 0 ke 100 nya 7,3 detik aja. 7,3 detik. Dari 0 ke 100 km per jam. Jadi kalau teman-teman biasa pakai mobil yang 1500 cc itu sekitar 12 sampai 14 detik. Nah ini dua kali lebih cepat nih. Betul. Separohnya gitu ya. Oke. Keren banget. Iya. Nah sekarang di kelas ini mobil listrik di Indonesia sudah ada beberapa kan? Apa yang membedakan BYD Auto 3 ini? BYD Auto 3 ini yang membedakan ini dengan mobil listrik lainnya pertama baik lagi mungkin sasisnya lagi ya. Oke. Sasisnya ini memang benar-benar. Frame-nya ya? Iya dia menunjang untuk kestabilan, untuk kekuatan. Ya sasis itu kan rangka dasarnya ya. Jadi baik lagi sasisnya mampu menumpang baterai dan memberikan kenyamanan, keamanan bagi pengendara mobil itu sendiri. Memang benar-benar didesain untuk EV ya? Iya betul. Memang. Dan kita juga udah pernah tes mobil ini nih. Tes drive. Buat yang belum nonton nih videonya ada di situ ya? Tonton tes drive ya. Silahkan ditonton dulu. Oke. Pertama itu. Terus ya tadi baterai ya. Iya. Baterainya distabilkan temperaturnya pakai refrigerant. Iya. Baterainya hitpump system namanya. Hitpump system namanya. Oke. Teknologinya canggih. Nah. Ini kan berarti kapasitas baterainya berapa tuh dengan jarak tempuh? Dia kapasitas baterainya 60 kWh. 60 kWh. Jarak tempuhnya 400. Jarak tempuhnya 480 km. 480. 60 kWh. Kalau kita anggap aja tarif 1 kWh-nya yang mahal ya, 2 ribu. Iya. Itu cuma butuh 120 ribu rupiah. Buat ngisi baterai sampai penuh. Dan bisa menempuh jarak 480 km. Iya. Artinya setiap uang 10 ribu bisa menempuh jarak 40 ribu. Iya. Betul. Eh 40 km. 40 km. 1 banding 40 teman-teman ya. Sama kayak motormatic ya. Iya. Bisa. Sedangkan ini mobil. Ini mobil ya. Performa sedasyat itu. Iya. Dengan kenyamanan yang luar biasa. Lega banget dalemnya. Lega banget. Lega banget. Jadi kalau bicara efisiensi, mobil listrik udah nggak ada yang ngalahin ya. Nggak ada lawan. Mulai dari konsumsi listriknya, maintenance-nya. Maintenance-nya juga. Maintenance-nya. Karena mobil listriknya tuh nggak ganti oli, nggak ganti filter. Iya. Betul sekali. Banyak yang nanti berkurang ya. Betul. Dan kalau teman-teman tinggal di Jakarta, mobil ini nggak usah beli mobil 2 atau 3 ya. Iya. Dia bebas ganjil-genap. Bebas ganjil-genap. Progresif pun bebas. Progresif juga bebas ya. Kalau mau jadi mobil ketiga, keempat, dia bebas pajak progresif. Pajaknya pun lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Estimasi 350 ribuan lah per tahun. Total. Yang membedakan lagi BYD dengan kompetitornya mungkin, oh ya pengecasannya. Dia bisa ke seluruh PLN. ACDC-nya dengan konektor CCS2. Iya, betul sekali. Kombin konektor sistem yang itu sudah umum digunakan oleh SPKLU PLN-PLN. Iya, udah jadi standarnya SPKLU. Udah jadi standar yang ada di Indonesia sini. Betul sekali. Dan dia ada V2L. V2L, betul. V2L. Jadi bagi teman-teman yang suka camping atau pengen kita bawa mobil, tapi mobilnya bisa dijadikan genset gitu kan. Nah, bisa pakai mobil, semua mobil BYD bisa dipakai. Semua mobil BYD ya, termasuk yang tadi ya. Iya. V2L itu vehicle to load. Load, iya. Jadi buat ngidupin listrik satu rumah pun bisa ya. Iya, 2200 dia dayanya. 2200? Iya. Kalau rumah lagi mati lampu lah bisa lah itu. Oke, jadi kalau lagi mati lampu, mobil ini kondisi baterainya lagi penuh, rumahnya nggak akan gelap ya. Betul sekali. AC-AC rumahnya bisa nyala semua, karena ini 2200 Watt. 2200 Watt. 2200 Watt, betul. Luar biasa. Oke, sekarang yang tipe superior ini berapa? Harganya. Harganya? Harganya. Harganya mengikat di 515 juta rupiah. Harga launching 515 juta rupiah. Hotel Jabodetabek. Hotel Jabodetabek. Tapi hanya untuk di bulan Mei ini aja terakhir. Berlaku dari semenjak pertama tadi sampai bulan ini ya. Sampai bulan ini. Sampai 31 Mei. 515 juta, itu kira-kira kalau kredit DP-nya berapa? Kredit dia DP-nya di 185 jutaan, dengan angsuran sekitar 8 jutaan. Oh, angsurannya 8 jutaan? Ya, 7 juta, hampir 8 juta lah. Oke, oke, oke. 7 juta sekian, hampir 8 juta. Betul. Itu 5 tahun ya? 5 tahun. Atau teman-teman lebih jelasnya silahkan dibaca di sini nih. Di situ ada tenornya berapa, terus bunganya berapa, dan angsurannya berapa ya? Atau teman-teman punya preferensi pembiayaan sendiri, boleh. Boleh nanti kabarin ke Agung, ngobrol, yang penting belinya nanti sama Agung. Oke. Cash juga boleh. Cash boleh, kredit boleh. COP boleh. Kredit pakai KKB boleh? Boleh. Bebas. Langsung kontak Om Agung Kardin aja ya. Iya. Atau ada penjelasan yang kurang jelas, pengen lihat unitnya, pengen test drive? Boleh. Kontak aja Om Agung Kardin. Silahkan. Atau simpen nomernya ya, nomernya Om Agung Kardin ada di sebelah situ ya. Iya. BYD AtoTree? AtoTree Superior. Nah, yang belum rilis tipe apa? Advance. Advance. Iya. Nanti kita bahas kalau unitnya sudah ada ya. Oke. Dan ini BYD Dolphin tipe? Premium. Premium. Iya. Iya. Ini kita juga udah review. Udah coba jalan-jalan juga. Test drive juga. Test drive. Akselerasinya luar biasa. Iya. Bahkan lebih kenceng dari AtoTree ya. Iya. Beda 0,3 detik aja. Iya. Dia berarti 0 sampai 100 itu? 7 detik. 7 detik. Dengan mode sport. Dengan mode sport. Dengan mode sport. Betul. Jadi mobil BYD itu ada drive mode nya semua teman-teman. Betul. Ada sport, eco, normal. Normal. Iya. Teman-teman tinggal sesuaikan tuh ya. Masuk AtoTree tadi. Terus seal. Iya. Termasuk ini Dolphin. Nah Dolphin ini adalah yang sudah dirilis harga resminya yang paling terjangkau ini. Nanti ada yang terjangkau. Nanti ada yang terjangkau. Nanti ada yang lebih terjangkau lagi. Tipe Dynamic. Oke Dynamic. Kita pasang ini dulu ya. Sudah ada harga resminya. Iya. Jadi udah ada gambaran estimasi untuk DP angsurannya juga. Yes. Betul. Yang ini tipe premium ini fiturnya apa aja? Fitur sih udah lengkap. Ada sekitar udah full banget lengkap. Jadi nggak dibedain-bedain ya. Mau yang seal. Mau yang AtoTree. Mau yang Dolphin. Untuk fitur keamanan ADASnya kita semua sama. ADAS itu ada semua ya. Ada semua. Mobil BYD itu pasti ada ADASnya. Gak usah ditanya. Gak dikurang-kurangin deh pokoknya. Kalau untuk fitur keselamatan ya. Jadi kalau adaptive cruise control. Terus line keeping assist. Itu udah pasti ada ya. Terus kita kalau mau mundur tiba-tiba di belakang ada mobil yang melewat. Dia juga bisa ngerem sendiri. Kamera. Safety. Kamera apa? Kamera 360. 360. Ada radarnya juga di depan ada dua. Di belakang ada tiga radar. Jadi untuk masalah ADAS dia udah lengkap. Udah lengkap ya. Udah lengkap. Udah lebih advance teman-teman. Jadi. Iya. Kalau. Kita. Pertama kali tes. Lihat nih. Waktu saya pertama kali nyoba BYD. Iya. Jadi berasanya itu selama ini kita. Kok. Pakai mobil itu-itu aja gitu ya. Kayak jalan di tempat teknologi itu. Ternyata teknologi kendaraan itu sudah semaju itu. Iya. Inilah BYD. Iya. Nah. Dolphin ini. Iya. Yang tipe premium. Iya. Itu berarti ada sunroof. Eh. Bukan sunroof. Panoramic. Panoramic roof dari depan sampai belakang. Betul. Terus velgnya 17. Velgnya 17 inch. Powernya? Powernya dia di 150 kWh juga. Jadi 201 horsepower teman-teman. Betul sekali. Dengan mobil sekecil ini. Iya. Powernya di atas si RV turbo. Hahaha. Jauh lebih kencang. Cus. Oke. Makanya dengan power yang sama dengan Ato 3. Performancenya dia lebih kencang. Lebih kencang lagi. Karena dia lebih ringan kan ya. Betul sekali. Jarak tempuhnya? Dia 490 kilo Pak Faiz. 490 kilo. 490 kilo. Dengan kapasitas baterai yang sama. Sama. 60 kWh. Oke. Jadi kalau bicara efisiensi ya setara motor metik tadi ya. Betul. Irit banget kok. Irit banget. 10 ribu berbanding 40 kilo. Jadi itu pun kalau teman-teman isinya pertalet ya. Kalau isinya pertamak jadi 4. Lebih tinggi lagi. Iya. Ini lebih murah lagi. Oke. Nah. OTR nya berapa? Dia untuk sampai saat ini di bulan Mei terakhir nih ya. Oke. Harganya 425 juta mengikat untuk OTR Jabodetabek. 425. Iya. 425 mengikat. DP nya berapa tuh? DP nya sekitar 130 jutaan dengan angsuran 7 juta kecil 5 tahun. Angsuran nya 7 juta kecil. Iya. 5 tahun. Atau teman-teman mau cek tenor yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Silahkan dibaca aja ya. Detailnya disini ya. Iya. Ada DP dan angsuran nya. Ataupun mau pakai skema yang lain. Iya. Atau DP nya mau custom. Iya. Misalkan punya uang 250 juta. Iya. Itu bisa konsultasi aja ke Om Agung Cardin ya. Boleh. Agung kasih kasih rate yang paling bagus deh pokoknya. Nah. Itu pentingnya untuk sales consultant ya. Iya. Jadi bisa kasih opsi-opsi yang terbaik. Iya. Betul sekali. Oke. BYD Dolphin Premium. Premium. Ada satu lagi yang lebih hemat kata Om Agung. Iya. BYD Dolphin. Dynamic. Dynamic. Ya. Ya. Nah ada satu lagi BYD Dolphin Dynamic. Dynamic. Harga resminya belum ada. Belum. Tapi ada estimasinya. Sudah ada harga estimasi. Yaitu harga estimasinya 375 OTR Jabodetabek. Harga estimasi 375 juta. Iya. OTR Jabodetabek. Jadi namanya estimasi itu belum fix ya. Iya. Bisa jadi di bawah itu. Kalau yang udah-udah sih pengalaman kita harganya selalu turun di bawah itu. Di bawah estimasi ya. Iya. Oke. Oke. Ini menarik banget ya. Dengan desain eksterior sama. Sama yang premium. Sama persis. Sama persis. Tapi dia single tone ya untuk warna luarnya ya. Oh iya iya iya. Warna nya di single tone. Enggak maksudnya untuk kayak headlampnya nggak dibedain. Oh enggak. Sama. Enggak ya. Sama semua. Adas nya pun ada ya. Adas nya pun sama lengkapnya. Jadi mobil 375 juta itu ada adas nya teman-teman. Full lengkap. Full. Oke. Terus. Terus. Oh velg nya beda. Velg nya beda satu in saja. Velg nya beda. Terus apa lagi yang beda. Dia belum ada panoramic nya. Belum ada panoramic roof. Belum ada panoramic roof. Roof udah gitu. Baterai nya dia 45 kWh. Baterai 45 kWh. Iya. Jarak tempuh nya. Jarak tempuh nya 410 km. 410 km ya. 410 km ya. Jadi kalau teman-teman dari sini ke Bandung bisa bolak-balik. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Oke. 410 km. Iya. Karena baterai nya cuma 45 kWh. Berarti biaya ngecas nya. Kalau. Anggap 2 ribu nih yang paling mahal ya. Iya. 2 ribu per kWh. Jadi cuma 90 ribu ya. Iya maksimal 50 ribu. Udah full baterai bisa jalan 410 km. Oke. Sambil. Teman-teman punya uang 90 ribu. Ngecas di rumah. Beliin token listrik gitu ya. Iya bener. Ngecas sampai penuh. Bisa ke Bandung bolak-balik. Betul. Betul. Betul Pak Faiz. Luar biasa. Malah mahalan tol nya ya. Iya. Dibanding listriknya. Irit lah bagaimana. Karena efisiensi mobil listrik memang luar biasa. Maksimal. Luar biasa. Oke. Oke. Baterai nya beda. Iya. Motor listriknya beda nggak? Powernya beda nggak? Beda. Dia di 70 kW. 70 kW. Atau 120 PS lah ya. Sekitar 120 PS ya. Betul. Jadi powernya setara mobil 1500 cc. Iya betul. Yang udah biasa teman-teman pakai lah. Jadi jangan membayangkan yang premium itu 150 ini 70 ini jadi lambat. Enggak. Justru ini yang normalnya. Ini yang normalnya. Ini yang normalnya. Itu yang powernya kegedean. Dua kali lipat. Iya 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 iya. Oke. Jadi normalnya mobil ukuran segini. Kita kan biasa kalau mobil bensin ukuran segini mobil mesinnya pasti 1500 ya. Iya betul. Nah. Ini udah setara itu. Udah setara itu. 70 kW alias 121 PS. Iya. Tapi jauh lebih hemat. Tapi jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat. Jadi rasa-rasanya ya mungkin setara itu ya. Performasinya dan lain-lain. Betul sekali. Bedanya lebih efisien. Iya. Jauh lebih efisien. Lebih efisien. Iya. Nah. Bicara tentang ini. 70 kW. 70 kW. Karena kompetitornya juga ada yang masih pakai 50 kW loh. Masih ada. Masih ada. Di harga yang kurang lebih sama. Kurang lebih mirip. 300 sekian gitu ya. Iya betul. Mudah-mudahan ini harganya bisa sama gitu. Jadi menang banyak nih kalau sini. Harusnya sih bakal jadi pilihan sih harusnya. Kalau di bawah dari 375 gitu ya. Wah saya yakin sih. Jadi pembelian mobil ini sih bakal laku sih. Bakal lari sih. Jadi istilahnya Prolivo Channel itu. Mending ini kemana-mana gitu. Iya bener-bener. Dapat adas. Dapat adas lengkap. Dapat adas lengkap. Dapat adas lengkap. DC chargingnya. Nah itu penting. Itu penting. Iya DC chargingnya bener-bener kepakai. Iya. Bener-bener kepakai banget. Kalau teman-teman mampir ke SPKLU. Iya. Tinggal ngopi sebentar. Udah penuh. Udah penuh. Ada V2L nya juga. V2L dapet. V2L dapet. Sama wall charging juga langsung dapet nih. Jadi teman-teman gak harus beli lagi wall chargingnya. Wall charging. Iya. Itu dapet. Dari semua tipe. Untuk semua tipe dapet. Termasuk yang dynamic. Sampai bulan Mei ini ya tapi ya. Oke. Untuk pemesanan sampai bulan Mei. Iya. Itu dapet wall charging. Iya. Jadi mobil ini harga resminya belum rilis. Tapi pemesanan sudah dibuka. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Buat teman-teman yang pengen cepet-cepet dapetnya. Langsung kontak Om Agung Cardin aja ya. Siap. Untuk pilihan warnanya. Single tone semua. Single tone semua. Warnanya ada empat pilihan. Ada empat. Grey. Urban Grey. Ada warna Sand White. Sand White. Ada warna Purple Maldives. Oke. Purple. Sama satu lagi warna Coral Pink. Oh ada pink. Yes. Jadi pink purple ini yang colorfulnya. Iya. Terus kalau warna-warna neutralnya ada putih. Sama ini. Grey. Iya betul. Oke. Interiornya kalau yang putih sama grey. Full black ini ya. Iya. Kalau yang putih dia brown black. Brown black sama. Kecuali yang urban grey dia grey black. Grey black. Iya. Atau teman-teman mau lihat interiornya? Ayo. Mampir ke dealer. Contact Om Agung Cardin. Siap. Janjian. Janjian. Kalau rumahnya jauh terus sibuk gitu. Bisa gak sih. Lihat mobil BYD itu. Di lokasi teman-teman. Boleh. Mau datang ke rumah. Datang ke kantor. Ke kantor. Agung siap jalan kesana. Oke. Tapi mohon. Ya 4-5 hari sebelumnya. Sudah janjian. Oh iya. Karena kita harus registrasi juga jadwal test drive. Karena ini bakal padat banget jadwal test drive nya. Oke. Jadi teman-teman yang penasaran sama BYD. Termasuk test drive ya. Termasuk test drive. Termasuk test drive. 1 untuk datang kesini. Ya. Boleh contact Om Agung Cardin. Tinggal janjian. 5 hari sebelumnya. Betul. Nanti mobilnya dibawakan. Ya. Boleh dicoba. Cobain dulu. Atau mau coba ngecas juga boleh ya. Boleh. Kayak Pak Faiz kan udah coba tiga-tiganya kan. Bener. Bener. Dan yang paling luar biasa yang ini. Kita ngecas 10 KWH. Ya. Cuma 7 menit ya. Cuma 7 menit. Cepet banget. 10 KWH itu bisa berjalan sekitar 80 kilo. Iya. Cuma 7 menit ya. Kalau. Apa. Ngopi aja. Kita butuh waktu lebih dari itu ya. Iya. Oke. 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 Teman-teman cari BYD. Langsung simpan aja nomornya Om Agung Cardin yang ada di sini ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Om Agung? Ya. Pak Faiz. Palingan. Untuk saat ini. Bagi teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya udah lihat mobil BYD. Hmm. Terus pengen dapetin maksimal harga promonya atau harga launchingnya. Silahkan di pesan di bulan Mei ini terakhir. Karena di bulan Juni sudah ada pengiriman. Oke. Itu sudah fix. Terus sudah pasti sudah harga baru. Oke. Dan teman-teman gak perlu khawatir lagi karena BYD Indonesia sudah beli tempat di Subang Smart Metropolitan. Itu 106 hektare besarnya. Oke. 106 hektare. 106 hektare. Itu bakal jadi pabrik terbesarnya BYD di dunia kedua. Kedua. Setelah sanction. Oke. Jadi BYD ini investasinya gak main-main nih. Jadi untuk jangka panjang saya jamin untuk BYD kedepannya pasti aman. Nah itu penting ya. Dan jangan lupa BYD ini adalah EV paling laris di seluruh dunia. Dunia. Nomor satu ya. Nomor satu saingannya udah yang keluaran dari Eropa tuh. Oke. Udah bukan sesama negara lagi tuh saingannya. Benar. Jadi kalau cari EV ya prioritasnya BYD dulu ya. Betul. Udah pasti udah. Pasti udah. Terbukti. Udah terbukti. Betul sekali Pak Fais. Oke. Om Agung. Ya. Thank you banget. Thank you. Mobil BYD keren-keren dan Om Agung ini sales yang pengetahuannya knowledge-nya dan lain-lainnya luar biasa banget. Alhamdulillah. Saya apresiat banget ya. Ya. Buat temen-temen yang cari BYD langsung kontak aja Om Agung Kardin. Ya. BYD Arista Depok. Betul. Makasih banyak udah nonton. Sukses buat Om Agung. Sama-sama terima kasih Pak Fais. Sukses juga buat temen-temen semua. Makasih. Makasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asíah. Oh oom 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 oom. Siap.